bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Herman Coy channel ya kali ini saya akan buat tutorial cara buat konstruksi ya konstruksi baja nah gudang ya nah disini bentangannya 12.000 ya 12.000 mili ya tinggi tiangnya 5500 ya nah ini tinggi-tinggi tiangnya 5500 ini yang kuning ini ini cornya ya nah ini cor-corannya ya nah ini cor-corannya 12.000 bentangannya ya nah gimana caranya mudah sekali ya nah disini udah ada rumusnya 12.000 12.000 ini bentangannya ya karena webnya ini 200 mau saya kurangin 200 disini nah ya saya kurangin 200 ya maksudnya biar apa dikurangin 200 maksudnya biar ketemu pinggir web yang dalam sini ya ini web kan ini kan dia as karena waktu biar ketemu di pinggir sini webnya kan kita kurangin 200 jadikan webnya 200 nih nih 100 yang sini 100 ya Nah jadi ketemunya 1000 12.000 dikurang 200 sama dengan 1108 ya 11800 ya dibagi dua sama dengan 5900 nah 5900 ini contohnya ya ya ini kita kasih tahu nah ini kita kasih tahu nah ini contohnya 5900 ini misalnya ini kita rotasi dulu ya Hai nah ini kan ini Hai kopi Hai ini mob ya Hai di mob Hai nah contohnya disini ya contohnya ini ini nih dari pinggir ini ke as ini ya dari pinggir ini di pinggir ini ke as ini hai 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 Oke coba cek apa sih dari as ini ke pinggir ini Hai 5900 nah ini kan 5900 ya dari pinggir ini oke ya udah udah paham ya kalau udah paham tak balikin lagi dulu oke ya Hai udah ketemu ya 5900 nah sekarang kita cah ini kita pasang dulu ini satu-satu ya kita dua ini webnya web 200 berarti 200 dikali tam 16 derajat 16 derajat ini konstruksi kita ini rencananya kemiringannya 16 derajat sudutnya ya nah ini nah ini dua ratus dikali tam 16 derajat sama dengan 57 ya coba kita tes kita tes dulu pakai kukator ya tanyain dulu kukatornya nih hai 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 kukatornya tanya lain dulu ya hai 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 nah apa 200 ya 200 dikali tan 16 sama dengan 57 ya 57 oke ini kan sudah ketemu 57 nih hasilnya 200 di kalitan 16 derajat ya sama dengan 57 berarti yang ini kita potong 57 ya ini dicuak dulu 57 nih 57 dimana 57 ya 57 disitu ini hapus dulu nah ini sudah 57 nih coakannya yang dibuang ini 57 ya nah ini kita dirikan dulu yang ini yang berenak untuk ininya ini kita rotasi dulu 90 derajat 90 derajat ya escape dulu ini belum semua kena rotasi 90 derajat nah nah ini dulu ya ini kita mau paja dipindah nah udah di as oke ini tiangnya udah berdiri tinggal kita yang panjangnya ini nah disini udah ada ya 5.900 5.900 nah ini 5.900 5.900 5.900 tadi kan udah dihitung ya 5.900 kan udah disini ya disini ya 5.900 5.900 ini ini separoh ya separoh bentangan ya 5.900 karena udah dikurangin tadi nih ya dikurangin apa namanya 200 ini ya nah terus 5.900 5.900 dibagi cost 16 ya dibagi cost 16 sama dengan 6 1 3 7 ya nah kita cari kemiringannya kesini kan nah ini kemiringannya kita cari dulu nih panjangnya berapa sih kalau miring kalau luruskan lain ini miring ini nyari biar ketemu panjangnya 5.900 kan ini separoh separoh apa bentangan dibagi cost 16 derajat sama dengan 6 1 3 7 ya 6 1 3 7 ditambah 5 7 5 7 itu apa 5 7 ini hasilnya ini ya ini hasilnya ini 5 7 nih ya ditambah 5 7 sama dengan 6 1 9 4 berarti kita nyiapkan WF nya sekian 6 1 9 6 1 9 6 1 9 4 oke 6 1 9 4 ya dah potongannya ini sama dari sini juga nah ini sama ini 5 7 juga karena sama 16 derajat ya ini kita potong sini kita kita potong 57 ya 57 oke ini hapus dulu hapus hapus ya nah kenapa kok disini harus ditambah yang disini kok harus ditambah 57 nah yang tadi maksudnya ini nah jadi kemiringannya kesini ya kan nah ini oke ini biar gak tekor kalau gak ditambah tekor nanti karena miringnya aranya kini kalau kalau miring karena harusnya kan miring potongannya kalau urus sih gak usah tambah karena ini potongannya miring jadi harus tambah disini pun kita potong 57 apa 57 ya ntar karpas 57 ya disini pun 57 57 kita cek oke 61 37 67 61 37 oke karena ditambahkan karena ada nanti nomor sini dia kalau gak ditambah tekor 6137 oke kan 5900 dibagi kos 16 derajat sama dengan oke coba tak tes ya belum dulu ya 5900 dibagi kos 16 16 derajat ya garis burung sama dengan ditambah 57 ya 6194 kan 6194 oke nah 6194 kan sini oke oke 6194 oke ya ini udah udah ketemu sekarang tinggal yang atasnya ini ini yang atasnya yang atasnya ini buat apa apanya ya gitu ya ini tinggal gini aja ini kan ini IWF200 ya ini IWF200 tapi kita buat enaknya pakai triplex dulu ya biar enak ngemal-ngemalnya ya nanti tinggal ngemalin aja pakai triplex apa pakai shank ini anggap aja 200 ini IWF ya panjangnya butuhnya 697 ya nah disini 697 tinggal gini aja klik ini 697 tinggal hapus aja yang atas ini DL ini langsung kita rotasikan dulu kita rotasikan 16 derajat ini biarin aja dulu terus yang ini ya sekarang yang ini tadi kan 89 ya 869 697 dikalitan ya dikalitan 16 derajat nih ya sama dengan 199 berarti ini 199 kita buang dulu ya 199 langsung di sini klik ya ini kita 200 kebawah 199 juga ya nah nggak ini 195 nih biar kurang dikit ya gitu aja ya ini kan 119 nih 119 ya ini hasilnya kan ini 697 697 dikalitan 16 sama dengan 119 ya ini hasilnya ya berarti nanti ini yang ini yang dibuang ya tl ini kita buang oke ini udah jadi ya nah sekarang ini kita kita taikan ini gimana taikannya ini saya taikin dulu kita rotasi 16 derajat tadi ya 16 derajat ini kita naikin dulu oke ya kita taikin di kita erection di mob oke pas kan 16 derajat kemiringannya terus yang ini kita taikin ke atas oke pas ya tinggal yang ini satu lagi taikin lagi ke atas ke atas sipkan ya nah kalau udah kayak gini kalau sebelahnya sih sama aja cuma nanti kita ini dulu nah misalnya yang kesininya berapa misalnya wf-nya yang kesini lebih ini lagi ya wf-nya yang kesini misalnya 1500 panjangnya agak pajalah 1200 lah 1200 ini pun wf-nya misalnya wf-150 ya ini 150 ya kita kalikan dulu tan 150 dikalitan 16 derajat 43 ya disini berarti 43 43 43 43 ya 43 nah sip oke hapus hapus oke ini pun saya rotasi 16 derajat 16 ya ini kita reken lagi dimop oke bro nah kesininya pun sama kurang lebih aja ini mau saya rotasi ya ini mau saya rotasi sebelahnya ini di mirror oke pasti ada kebangunan satunya oke ya sip nah kalau udah pas mudah kan mudah oke ya nanti saya buat cara nyari bracingnya gimana ya kan ini mudah banget ya oke kalau oke terima kasih ya nanti besok saya buat yang ininya kesini tapi jangan lupa disini dikasih plat ya disini kasih plat disini juga ada lagi disini juga plat nih dua biji disini pas saya bilang tuh rib ya disini juga oke oke makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh